Di suatu hari yang mengerikan, Upin dan Sultan Bocil sedang dikejar oleh Siren Squid Game yang jahat. Usut punya usut, ternyata Upin dan Sultan baru saja ngerjain Siren Squid Game yang tadi sedang tertidur dengan melemparinya dengan petasan api. Karena merasa marah, Siren Squid Game itu pun langsung mengejar Upin dan Sultan Bocil. Beruntung, Upin dan Sultan Bocil berhasil lolos dari kejaran Siren Squid Game yang jahat itu dengan bersembunyi di bawah jembatan. Alhamdulillah Sultan, sekarang kita sudah tidak dikejar lagi sama Siren Squid Game itu Sultan. Iya Pin, lain kali kita kerjain Siren Squid Game itu dengan petasan lagi Pin. Supaya, Siren Squid Game itu tahu rasa dan kapok untuk mengganggu manusia lagi Pin. Tiba-tiba, ada suara wanita yang meminta tolong. Ternyata, itu adalah suara Elsa Frozen yang sedang diganggu oleh Siren Head berbaju pink. Dan setelah itu, Siren Head berbaju pink itu pun menangkap Elsa, kemudian membawanya pergi ke markasnya. Karena merasa kasihan, Upin dan Sultan pun langsung berusaha mengejar Siren Head berbaju pink itu, dengan menaiki mobil. Setelah berusaha keras mengejar Siren Head berbaju pink itu, tiba-tiba, ada kejadian janggal yang terjadi. Dimana Siren Head berbaju pink itu, bisa masuk dan menembus ke dalam batu besar. Sedangkan mobil Sultan, tidak bisa masuk ke dalam batu besar tersebut. Waduh, celaka Sultan, Elsa Frozen itu malah dibawa masuk ke dalam batu misterius itu Sultan. Dan anehnya, kita tidak bisa ikut masuk ke dalam batu misterius itu, Pin. Sebaiknya, kita pergi ke tempatnya hulek yang baik hati Sultan. Karena sepertinya, hulek yang baik hati itu, bisa membantu kita untuk menolong Elsa Frozen Sultan. Ya sudah kalau begitu Pin, ayo kita pergi ke tempatnya hulek yang baik hati, untuk meminta bantuan sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan pergi ke tempatnya hulek yang baik hati, untuk meminta bantuan. Ayo bantu semangatin Upin dan Sultan, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Tolong bantu kami, untuk melawan Siren Head berbaju pink hulek. Waduh, maaf Pin, hulek tidak bisa membantumu Pin. Karena sekarang, hulek sedang sibuk melatih otot Pin. Tapi, Siren Head berbaju pink itu, baru saja menangkap Elsa Frozen hulek. Waduh, Siren Head berbaju pink itu menangkap Elsa Frozen. Sebagai fansnya Elsa Frozen, hulek tidak akan tinggal diam. Dan sekarang, hulek akan menyelamatkan Elsa Frozen, sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan kembali ke lokasi, untuk menyelamatkan Elsa Frozen. Akhirnya, Siren Head berbaju pink itu pun keluar. Wahai hulek yang tidak ada ahlak, kenapa kamu membuat kekacauan di tempatku ini? Karena kamu sudah menculik Elsa Frozen, maka, hulek akan menghajarmu sekarang juga. Siren Head berjumpa, selamat menikmati. 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 Akhirnya, Siren Head berbaju pink itu pun kalah Dan setelah itu, Elsa Frozen pun akhirnya keluar dari dalam batu misterius itu Dalam keadaan selamat Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan hulek yang sangat kuat ini? Jawab di kolom komentar ya